Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Haji Fahmi Rabsanjani Saya peserta OPOP Tahun 2021 Perwakilan dari Pondok Pesantren Sadang Lebak Yang mana Pondok Pesantren Sadang Lebak Terletak di Desa Situsari, Karampawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat Pondok Pesantren Sadang Lebak ini Mempunyai produk Tetap di bidang minuman Herbal, gentong mas Terbuat dari gula aren dan rempah-rempah Perjalanan kegiatan OPOP Kami dari mulai daftar secara online Kemudian mengikuti audisi tahapan pertama Dilanjutkan dengan magang Di Pondok Pesantren Readul Ulum, Stasik Malaya Banyak sekali pelajaran ilmu yang kami dapatkan Alhamdulillah dari segi manajemen di bidang ekonomi Kemandirian Pondok Pesantren Dan juga bisnis model kanvas Yang mana insya Allah ini semuanya akan kami terapkan Dan selalu kami kaji di Pondok Pesantren ini Hasil audisi gelombang pertama kemarin Kami mendapatkan suntikan dana Alhamdulillah Sebesar 35 juta Yang mana 35 juta ini kita alokasikan Pertama itu ke kemasan Kemasan sekunder ini kuitansinya Kemudian mesin mixer Dan juga operasional Itu Alhamdulillah Yang mana sangat membantu Bagi produksi yang ada di gentong mas ini Box kemasan Yang kita beli dari hasil uang hadiah Sebanyak 10 ribu Dan ini mesin mixer Yang kita beli dari uang hadiah OPPOB Ini sedang dioperasikan oleh Santri Sadang Lebak Selama kegiatan OPPOB ini Alhamdulillah Pondok Pesantren Sadang Lebak Khususnya Selalu dibimbing oleh Bapak Kustad Asep Maulana Yang mana beliau ini sangat profesional sekali Dalam membimbing kami Bagaimana cara pengelolaan keuangan dan sebagainya Terima kasih pada pimpinan dan peserta sekaligus Melampiri pesantren Sadang Lebak Alhamdulillah selama mendampingi Pesantren Sadang Lebak ini Berbagai Cetatan Baik berkenaan dengan Psikoduksi dan pengembangan untuk penuatan pesantren Alhamdulillah Gentong Mas ini merupakan Apa namanya Produk yang memang diunggulkan Beberapa Kegiatan Sempat diikuti Bahkan sampai keluar Kemancar negara Mulai dari beberapa negara yang memang terdekat dari Indonesia Nah berharap dengan adanya Selesai program ini Akses pasar bisa bertambah Indonesia mudah-mudahan bisa dipuasai oleh produk ini Dan berharap semua pesantren semua ada dukungannya Berkenan dengan produk-produk pesantren Dan berharap garut juara Jabar juara Demikian Yang dapat saya sampaikan Untuk pendapatian hari ini Mudah-mudahan akan lupa Kedepannya Terima kasih Kami ucapkan Kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Ridwan Kamil Juga Kepada Wakil Gubernur Jawa Barat Haji Uur Janululung Serta Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Dan seluruh jajaran P3W Atas Terselenggaranya Kegiatan OPOP Tahun 2021 Semoga Kedepannya Kegiatan OPOP ini Makin maju Makin Sukses Juara Umat sejahtera Gentong Mas Dari santri Untuk jatang juara Terselenggaranya Terselenggaranya